Halo Gadgeteers, kembali lagi bersama saya Arya dan ini adalah Samsung A35 setelah 6 bulan dan harganya udah turun nah setelah jalan 6 bulan saya sih gak ngeliat update software disini ngasih pengaruh yang signifikan dengan performa atau mesin dari hape ini ya beda nih sama A35 yang di awal-awal itu memang performanya agak ngebadut dan setelah jalan beberapa update software itu pelan-pelan dibenerin kalau di A35 ini emang dari awal udah waras sih, ya mungkin karena faktor dia pake chipset Exynos yang gak baru-baru banget ya, jadi udah lebih optimis, udah lebih bersahabat udah lebih nyambung sama game-game kekinian sekarang, karena ya ini kan chipset juga dipake di A54, yang sekarang di A54 juga jalannya juga udah normal gitu ya, kalau misalnya kita pake buat main PUBG Mobile, dia udah bisa jalan dengan frame rate yang cukup polus di 60 fps ya meskipun untuk grafisnya harus diturunin ke yang paling kiri atau smooth terus untuk kontrol GR-nya juga aman ya gak ada delay, dan yang saya suka juga respon layarnya itu bagus banget ini pas saya ke point to sampling rate-nya tembus di kisaran 240-270 hz yang artinya dalam 1 detik ini layar tuh bisa nerima input antara 240-270 sentuhan terus kalau dipake buat PUBG Mobile Legends disini juga masih aman ya, ini bisa digaspol up to 90 fps ini frame rate yang lumayan sweet spot smoothnya dapet, tapi gak sebeban frame rate 120 fps, yang mana ini bisa bikin baterinya boros dan juga cepet panas untuk main 2-3 match berturut-turut juga masih aman meskipun adalah 1x2x frame drop yang bisa dibilang terlalu mengganggu permainan mungkin memang isu panas disini lumayan kerasa ya, setelah pemakaian setengah jam sampai 1 jam disitu nah kalau buat main game berat macam Genshin Impact, ini mesti jalanin ritual dulu ya biar mainnya lebih enak di game booster, masuk aja ke menu lab terus nyalain alternate game performance alternatif kedua, bisa aktifin game plugins dari Galaxy Store nah ini yang bakal maksa game-game supaya bisa jalan di frame rate yang maksimal ya jadi atur aja di game yang anda butuhin cuma ya, tetap sih, kalau main Genshin disini saya gak ajarin pake settingan highest 60 fps bisa, cuma ya gak enak gitu ngedet-ngedetnya tuh lebih berasa apalagi kalau traveling di Sumeru yang grafisnya lebih kompleks mending turunin aja ke low 60 fps ya karena disini tuh grafisnya jadi gak terlalu beban dan smoothnya masih dapet kalau cuma jalan di 45-50 fps ini sih masih bisa banget dan masih lumayan playable kalau pasang fan cooler disini memang lumayan nurunin suhunya tapi sebenernya gak signifikan sih buat naikin performanya ya untuk harga 4 jutaan disini kameranya bisa dibilang lumayan ya tapi ya sebenernya gak spesial-spesial juga untuk setup kameranya disini hampir gak ada perubahan dari seri A3 yang sebelumnya dan mungkin Samsung anggap ah segini mah masih cukup gitu jadi gak terlalu butuh upgrade yang signifikan untuk formasi kameranya disini semi lengkap ya ada kamera utama kamera ultrawide dan kamera makro yang mungkin anda pake tapi mungkin gak juga saya sih sebenernya gak ada masalah ya sama jepretannya hape-hape Samsung karena ya hasil fotonya tuh hampir selalu menguaskan lah warnanya juga punya karakter sendiri gitu untuk detail, kontras juga bisa diadol dengan baik di Samsung A3 ini HDR disini lumayan lah ya meskipun bukan yang terbaik juga di kelasnya mungkin kalau kita sandingin dengan jepretannya kamera hape-hape Cina di harga yang selupa ya 4-5 jutaan di A35 ini memang kalah gonjreng doang warnanya kayak misalnya pas saya bawa ke Lampung kemarin ya saya sandingin jepretannya A35 dengan salah satu hape pesangnya ya di harga-harga selupa di A35 ini tuh warnanya memang berasa lebih pucat ya ini sebenernya bukan pucat-pucat banget ya warnanya tuh udah oke dan bisa saya bilang ini warnanya lebih dekat dengan objek aslinya gitu sebenernya kalau buat ngoreksi warna kayak gini sih di Samsung bisa manfaatin fitur remaster ya sekali tap kita bisa dapetin warna dan detail yang lebih oke daripada hasil foto sebelumnya gitu dan menurut saya sih kalau stay di warna natural kayak gini akan lebih fleksibel gitu buat di edit-edit ya kalau misalnya kita mau pasang filter atau preset di Adobe Lightroom ini warnanya masih lebih masuk alias gak terlalu nabrak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah PRnya pakai HP Samsung di harga segini tombol shutternya tuh bisa dibilang nggak responsif responsif banget jadi ya sebenarnya kurang ideal buat hunting foto street atau foto jalanan yang emang banyak objek moving atau banyak objek yang bergerak sebenarnya ada alternatif ya ada solusi dari masalah ini ya saya biasanya pakai kamera assistant ya bisa di download nih woodlock ya itu jadi semacam plugin buat kita ngatur prioritas shutter speednya tapi sayang banget pas saya coba cari di Galaxy Store itu gak ketemu dan saya baru sadar sih ternyata Samsung seri A3 sampai A3 terbaru YouTube ini masih belum kompatibel dengan aplikasi kamera asisten Oke mungkin video ini agak sedikit fisik dan menurut saya cakan-cakan ya karena sekarang saya lagi ada di kapal peri habis balik dari Lampung dari Bakauni ke Meraknya ini first time sebenarnya nyobain ke Lampung naik kapal ya mobil kemarin ada kerjaan juga sih disini beda sekali ya ya pengalaman barulah nyobain jendang pakai kapal peri ini lagi ada di samping ya tadinya tuh saya pikir bahwa di atas bisa nih foto ternyata ditutup Pak Tengkali jadi ya kalau orang-orang yang ngambil foto pemandangan belakang dia di samping sini enaknya kalau pakai Samsung ya kita bisa pindah ke kamera belakang dengan cukup cuma ya mungkin agak patah-patah ya untuk transisinya tuh kapalnya jalan lho dia jalan lho Hai jalan masih ya Hai kayak kelihatan koprik ya hehehe tampil jalan ya udah duduk-duduk nyantai sekarang kita touring nih ke indoornya nih ini orang-orang kalau yang di dalam ruangan ya ada duduk tidur makan ya ada banyak Hai banyak apa yang jual makanan sih tuh situ bisa banyak pakai curious juga nah oke cuma kalau mau pindah ke ultrawet agak PR nih nah ya utawet-nya nggak bisa bisa 4K disini kalau sama-sama bisa 4K bisa pindah nih ya oke paling enak sih kalau buat pemandangan ya lensa ultrawide-nya yang gak banget kita mau ke kamera utama tinggal di tep-tep aja ya dua kali ini memang udah agak banyak karena bukan lensa optical ya Hai dan berapa kapal satu dua tiga selamat menikmati 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 Nah kalau untuk konsumsi baterai Ini sih balik sama kebiasaan masing-masing ya Tam kalau ngecas HP Berapa kali sehari? Satu kali ya? Bisa satu kali Saya ini paling awet ya Itu dua kali ngecas Karena emang kebiasaan saya dan Tamma juga berbeda Tempatnya juga berbeda juga Tamma lebih sering ngabisin waktu di studio ya Tam ya Sementara saya sendiri Ya masih sering moving lah Di luar ruangan gitu ya Yang mana lebih sering pakai sinyal seluler Tentu penggunaan antara pakai full wifi Dengan sinyal seluler ini Ngasih perbedaan yang cukup signifikan Yang jelas ya Untuk A35 ini Untuk pemakaian saya normal ya Misalnya ini saya cabut colokan dari charger jam 7 pagi Terus saya bawa ngantor Saya pakai buat ngerjain beberapa kerjaan Pake zoom meeting Terus saya pakai juga kameranya buat dokumentasi Lanjut pas siangnya saya pakai buat mabar tipis-tipis Sorenya saya sempat netflixkan juga Besok paginya Ini sisa baterainya sekitar belasan persen lah Yang mana Ya udah waktunya nih cas Jadi ya Kurang lebih Satu hari sih gak sih cukup sekali ngecas Tapi Ya gak Awet-awet banget sih Oke jadi kesimpulannya Setelah 6 bulan dan harganya udah turun Satu A35 ini menurut saya Masih jadi opsi yang cukup menarik ya Kecuali buat tim menang-mening Ini buat anda yang Emang nyari HP Dengan chipset yang kenceng Atau dipakai main game rata kanan Jelas A35 ini gak cocok buat anda Saya saranin mending ambil Poco S6 Pro aja Dengan harga mirip-mirip Anda bisa dapetin chipset yang jauh lebih ngebut Dan storage yang juga lebih gede Tapi buat anda yang lagi cari HP Untuk kebutuhan jangka panjang Samsung A35 ini masih masuk banget Dia dapat jaminan update Yang mana masih relevan Untuk dipakai 4-5 tahun ke depan Terus masih ada slot micro SD nih Jadi ya Cukup membantu ya Andai storage-nya ini udah mulai mepet Dan dia dapat Samsung Note Fold Kayak Samsung A55 Yang ngasih keamanan plus-plus Dan jangan lupain juga Sertifikasi IP67 Yang masih lengkap banget Untuk HP dengan harga sekelasnya Ya ini bisa dipakai Buat nonton sambil basah-basahan Atau amit-amit kecembur kolam renang Ini gak langsung masuk servisan Oke terima kasih Dengan nonton video ini sampai selesai Dan semoga video ini Bisa ngasih referensi ya Terutama buat anda yang masih penasaran Sama Samsung A35 setelah 6 bulan Nah untuk ngecek spek lengkap Dan link pembelian smartphone ini Seperti biasa Anda bisa cek link-nya di kolom deskripsi Di bawah video ini Ya disini saya Arya Dan link belakang kameran pertama Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!